Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Skelapung KM Oke teman-teman Hari ini kita akan lihat kegiatan produksi Di workshop sabon kami ya di Gadingkaus Palaten Hari ini kita menyablon Sablon manual teman-teman Dengan desain satu warna Tapi ada unsur gradasinya ya Gradasinya tipis Jadi ini kita buat Seperti unsur gold ya teman-teman Jadi kita buat warna emas Tapi dari mencampur Warna-warna rubber Jadi ini kita Ini tidak menggunakan tinta gold glitter ya teman-teman Jadi tinta ini kita campur Berdasarkan warna-warna yang kita olah Cara membuatnya untuk warna ini Kita buat warna gold Jadi kuning gold ya Jadi mendekati warna emas Tanpa rubber Atau glitter ya Tanpa rubber gold Atau glitter gold ya Jadi kita buat Warna coklat muda Sebenarnya teman-teman Coklat muda Atau kuning 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 apa ya ini Kuning emas ya Nah caranya kita buat Buat campuran dulu Warna Kuning Kemudian kita buat Sedikit orange Lalu kita brush Sedikit biru Jadi unsur biru ini akan membuat Tinta rubber menjadi Warna-warna Seperti ini ya Seperti warna emas Jadi Ini salah satu trik kami Bila mana ada pesanan Dengan warna emas Warna gold Bisa juga kita menggunakan warna Beli tinta Atau beli rubber ya Yang warnanya sudah Warna emas Gold Tinggal pakai saja Tapi Kadang Kita dulu pernah nyoba Kadang warnanya Tidak sesuai teman-teman Jadi warna yang diminta Kadang tidak sesuai Dengan warna gold Yang sudah ada di Toko Jadi warna goldnya Kadang ada yang terlalu kuning Ada juga warna gold yang terlalu coklat Nah ini alternatif Bila mana kita mau Ngeplos sendiri Dan ini Goldnya gold Doff ya teman-teman Warna doff Jadi Bukan Glossy ya Atau bukan warna yang Menimbulkan Apa itu Glitter Gemerlap Terlalu Apa itu Terlalu gemerlap Jadi ini doff Sifat warnanya Nge-doff Nah ini teman-teman Kita Ini sebenarnya Ini baru dua kali timpa ya Nanti rencana kita Tiga kali timpa Jadi ini ada unsur Kuning gold terang Ke kuning gold Agak gelap Jadi ada Gradasi warnanya Tapi kita Tidak buat secara Raster ya teman-teman Tidak kita buat separasi Tapi kita menggunakan Campuran rubber Seperti ini Jadi kita buat campuran Yang ini warna agak muda Ini agak tua Kita campur Kita upload Di rakalnya ini Jadi kita gesotkan Hasilnya nanti akan Membuat gradasi yang Cukup bagus Menurut kami Nah ini Jadi ada unsur Gradasinya Ini ada unsur Gradasi Mungkin Ini kalau di kamera Mungkin gradasinya Kurang begitu jelas Tapi kalau dilihat Langsung Cukup jelas Teman gradasi warnanya Karena memang Permintaan yang diminta Gradasinya Tidak terlalu Keliatannya Jadi gradasi yang soft Jadi kita buat Kuningnya Kuning terang Dan kuning Kuning gold Tuanya memang Segini Jadi Ini warna yang Kuning gold tua Ini yang gold Terang Kuning terangnya Ini baru dua kali timpah Nanti Setelah tiga kali Biasanya akan Warnanya lebih Bagus lagi Ini kita lihat Yang ini Jadi ini Walaupun warna Gradasi Teman-teman Dua warna Tapi hanya Mengurangkan satu screen Jadi ini kita lihat Kita geset Hanya satu screen Saja Tapi kita Mengoplos Warnanya Pada Pada Screen Di screen Di rakalnya Di oplos Sehingga nanti Di tengahnya Akan membentuk Warna Campuran Gradasinya Ini tim Kami merajakan Semangat Kita harus Selalu Semangat teman-teman Mengerjakan Projek-projek Pelanggan Dan kita Bayangkan Hasilnya Juga Bagus Kuat Awet Dan kita Selalu Mencoba Memberikan Bahan-bahan Yang terbaik Ini Kombinasi Warnanya cukup Bagus Menurut kami Jadi dikain Warna Marun Dengan Sablon Gold Tapi Gold Doff Warna Mas Doff Cukup Bagus Menurut kami Kita akan Proses Kurang lebih 90 Berapa Mas 92 Bis Teman-teman Kita kebut hari ini Semoga Selesai Oke Oke teman-teman Kalau ada pertanyaan silahkan Melalui komentar Kita akan sharing Informasi Usaha Dan Sablon Dan Kita juga Belajar bersama Nanti teman-teman Kalau ada Masukkan Bisa melalui komentar Saya juga Masih butuh Informasi Informasi Dan Mungkin Hal-hal Yang Kami belum Tahu Atau Belum Diterapkan Di workshop Kami Teman-teman Mungkin Ada yang Lebih Paham Buat Masukan Kami Juga Dan Tentunya Juga Karena Teknik-teknik Sablon Ini Banyak Sekali Dan Terus Berkembang Seperti Kami Video Sebelumnya Kita Sering Proses Sablon DST Dan Sebagainya Sablon DST Juga Masih Kita Kembangkan Jadi Kita Terus Berupaya Mengembangkan Teknik-teknik Sablon Hingga Mendapatkan Sablonan Yang Terbaik Dengan Proses Produksi Yang Cepat Dan Murah Oke Disini Dibantu Mas Semangat Hari ini Hari ini Cukup Semangat Teman Karena Pesanannya Lumayan Alhamdulillah Kita Bersyukur Mendapatkan Kepertanyaan Kepertanyaan Dari Pelanggan Jadi Teman Teman Kalau Ada Pertanyaan Seputar Sablon Atau Teknik-tekniknya Kemudian Dari Segi Bisnisnya Marketingnya Bisa Melalui Komentar Intinya Di channel Ini Kita Belajar Bersama Kita Sama-sama Support Semoga Usaha-usaha Kita Semua Maju Dan Berkembang Oke Teman Ini dulu Video kali ini Ini Biar Produksi Dihandul Sama Mas Rizal Dan Mas Mo Ini Saya akan Lanjut Beli Bahan Untuk Itu ya Karena Produksinya Berjalan Terus Dan Stok bahannya Semakin Menipis Harus Disuplai Sebelum Habis Kita Cari Bahan Dulu Oke Teman Jangan Lupa Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Ini Teman Kita Campur Dulu Di Screen Ini Ini Proses Pengoblosan Di Screen Kita Proses Kesut Nanti Semakin Lama Tercampur Di Terbentuk Gradasi Di Tengah Ini Teman Gradasi Warna Antara Kuning Emas Terang Dengan Kuning Emas Tua Ini Mulai Terlihat Kita Kesut Kesutkan Dulu Biar Makin Tercampur Di Bagian Tengah Tengah Mulai Tercampur Dengan Baik Teman Ini Kalau Sudah Terlihat Baik Baru Kita Proses Kesut Di Kaus Ini Hasil Dua Kali Timpa Tengah Dua Kali Timpa Sudah Cukup Halus Tapi Karena Kita Berusaha Menjaga Kualitas Kita Timpa Lagi Standar Kita Tiga Kali Timpa Untuk Setiap Warna Menggunakan Sabu Untuk Mendapatkan Hasil Yang Baik H44 4 5 возь 4 orbital 2 2 2 3 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati